Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Om Swastiastu Namo Buddhaya Saudara-saudara Sebangsa dan setanah air Dimana saja berada Marilah kita bersyukur Kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa Atas genap limpahan rahmat dan karunianya Kepada kita Sehingga kita dapat menyambut Hari peringatan kesaktian Pancasila Yang jatuh pada tanggal 1 Oktober tahun 2018 Saudara-saudara Bangsa yang berbahagia Bangsa Indonesia patut bersyukur Mempunyai Pancasila Pancasila yang digali Dari akar historis Kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri Pancasila adalah dasar negara Pandangan hidup Ideologi nasional Dan pemersatu Dalam berperi kehidupan Kebangsaan Dan kenegaraan Dengan demikian Negara Indonesia Mempunyai landasan Moral dan Haluan bangsa Yang jelas dan kokoh Visioner Sekaligus Sebagai landasan kerja Landasan kerja Yang digunakan untuk Pangkal tolak Dan tujuan Pengharapan Yang penting bagi Keberlangsungan Dan kejayaan Bangsa Pancasila sebagai Sistem nilai Sistem pengetahuan Dan sistem perilaku Dirangkum menjadi satu Membentuk lingkungan sosial Yang dapat menentukan Watak karakter persoorangan Maupun kolektif Maka dari itu Pengembangan karakter bangsa Berbasis Pancasila Merupakan kunci integrasi Dan prestasi bangsa Untuk itu Sangat perlu Membumikan Pancasila Sebagai ideologi kerja Saudara-saudara Sebangsa dan setanah air Jika Pancasila Digendaki kesaktiannya Sebagai ideologi kerja Setidak-tidaknya Ada beberapa upaya Yang harus Kita lakukan Antara lain Merevitalisasi Dan mengaktualisasi Pemahaman terhadap Pancasila Dengan melakukan Penyegaran materi Sosialisasi Metodologi Maupun Paedagoginya Dengan Pancasila Sebagai ideologi kerja Diharapkan Diharapkan Bangsa Indonesia Mampu Meraih prestasi Yang gemilang Berprestasi Adalah Wujud aktualisasi Kebebasan positif Dalam rangka Mengembangkan potensi insani Dan potensi kolektif bangsa Dalam usaha Mencapai Cita-cita Nasional Berprestasi Menjadi hal yang Penting Bagi spirit kita Untuk terus Membidikan karya Dan pelayanan Terhadap Masyarakat Bangsa Bahkan Kemanusiaan Di tengah kondisi Bangsa yang sedang Mengalami Dinamika Akibat Perbedaan Kepentingan Dan pemahaman Seruan untuk Mencapai prestasi Bangsa Menjadi pesan Yang tidak Hanya Mendamaikan Tetapi juga Mengajak kita Keluar dari Kemelut Menuju prestasi Positif Bagi Kemajuan Bangsa Saudara-saudara Sebangsa dan Setanah air Terkait dengan Hasrat Untuk mencapai Prestasi Bangsa Dengan Pancasila Mari kita Gelurakan Semangat Menggali Kembali Mutiara Yang terpendam Di dalam Pancasila Mengargumentasikan Mengaktualisasikan Dalam kehidupan Masa kini Dan masa yang akan datang Adapun yang kita Maksud Dengan kerja Berprestasi Adalah Kerja Berprestasi Dengan Mengesakan Tuhan Membangun Kemanusiaan Yang adil Dan beradab Mempersatukan Indonesia Melaksanakan Nilai-nilai Kerakyatan Dan Mengupayakan Terciptanya Keadilan Sosial Sebagai Wujud Pengamalan Pancasila Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Selalu Meridui Dan Memudahkan Usaha kita Selamat Memperingati Hari Kesaktian Pancasila Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Tuhan